Saudara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR selesai meminta klarifikasi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 7 DPR di Gedung DPR Jakarta. Hampir dua jam terlapor Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Nasdem dan pelapor mantan anggota DPR dimintai keterangan di MKD. MKD menyebut tak menutup kemungkinan pelapor dan terlapor kembali diminta klarifikasi untuk mendalami bukti. Usai memeriksa kedua pihak, MKD akan menggelar rapat pleno untuk mendalami potensi pelanggaran etik. Dengar klarifikasi mereka, tentu saja kami akan mendalami dulu dan langkah selanjutnya kami akan melakukan rapat pleno. Untuk memutuskan perkara tersebut. Butuh waktu berapa lama biasanya memakan waktu dalam rapat pleno? Ya, nanti kita infokan karena mau kita dalami dulu bukti-buktinya. Sementara itu, juru bicara pelapor menyebut datang ke MKD membawa bukti dan berkas yang dibutuhkan. Usai klarifikasi, pelapor akan ke Baris Krim Polri untuk menjalani proses hukum dalam perkara serupa. Pak, pelapor yang agak tidak. Hari ini, Ibu Ami sudah memenuhi yang diinginkan oleh MKD itu memberikan verifikasi, memberikan bukti, melengkapi syarat-syarat pemerintah yang dibutuhkan. Dan juga nanti sesi lainnya, mungkin jam 11.30 atau jam 12.00 nanti baru terlapor. Jadi belum mempertemukan antara pelapor dan pelapor. Majelis Kehormatan Dewan telah selesai. Memeriksa Ketua Komisi 7 DPR RI terkait dugaan pelecehan kepada mantan anggota DPR periode 2014-2019. Untuk mengetahui informasi terbarunya, kita akan segera bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Gedung DPR Jakarta. Dian, bagaimana proses pemanggilan pertama terlapor dan pelapor di MKD hari ini? Apakah ada saksi dan bukti baru yang disampaikan kedua pihak? Ya Ivo, proses klarifikasinya sudah selesai dilakukan sejak pagi hingga siang hari tadi. Jadi memang proses klarifikasi ini dilakukan secara terpisah antara pelapor dan juga terlapor. Terlebih dahulu tadi pelapor AA ini menjalani proses klarifikasi di MKD dan kemudian juga disampaikan bahwa AA ini membawa barang bukti percakapan antara dirinya dengan terlapor yang diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal yang juga merupakan Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Nasdem. Tentu bukti yang dibawa ini sebagai syarat formil dari kasus yang kemudian diadukan. Nah kemudian juga proses klarifikasi tentu penting dilakukan selain mendengarkan aduan dari pihak pelapor tentu juga memberikan ruang kepada terlapor dalam hal ini adalah Sugeng Superwoto untuk juga memberikan pembelaannya begitu. Apalagi secara terbuka Sugeng Superwoto juga sudah sempat menyampaikan kepada wartawan di parlemen dan membenarkan bahwa ya pernah ada percakapan antara dirinya dengan pelapor berinisial AA pada tahun 2022 yang lalu dan kemudian kalaupun ada konten yang dianggap mengandung pelecehan seksual dikatakan oleh Sugeng Superwoto itu dalam konteks bercanda begitu ya mungkin itu yang juga disampaikan dalam proses klarifikasi tadi. Nah hari ini yang diperiksa atau yang didengarkan klarifikasinya oleh MKD hanya pihak pelapor dan terlapor saja. Jadi memang belum ada saksi baru Ivo tetapi memang Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dekgam tadi menyampaikan ke depannya akan masih terbuka kemungkinan untuk kemudian nanti MKD memanggil saksi baru setelah mendalami bukti yang juga sudah diterima oleh anggota MKD dan kemudian juga masih terbuka kemungkinan untuk kembali memanggil kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor begitu ya untuk mendalami kasus ini. Nah nantinya hasil klarifikasi hari ini disampaikan akan dibawa ke rapat pleno untuk kemudian nanti ditentukan apakah kasus ini layak untuk dibawa ke sidang etik. Nah kalau nantinya resmi dibawa ke sidang etik tentu saja Sugeng Superwoto akan ditentukan atau diputuskan apakah melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran berat atau pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau pelanggaran berat. Nah sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik ada tiga jenis sanksi yang akan atau yang bisa dijatuhkan kepada Sugeng Superwoto kalau nantinya dinyatakan Sugeng melakukan pelanggaran kode etik ringan maka sanksinya adalah berupa teguran lisan maupun juga teguran tertulis. Kemudian kalau dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik sedang maka tindakannya atau sanksinya adalah pemindahan ke anggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR. Kemudian kalau dinyatakan melanggar berat begitu ya kode etik berat maka ini sanksinya akan berupa pemberhentian sementara paling singkat tiga bulan atau pemberhentian permanen sebagai anggota Dewan atau anggota DPR. Nah tadi pihak atau juru bicara dari AA ini menyampaikan sampai dengan saat ini belum ada upaya mediasi jadi upaya yang ditempu saat ini adalah adalah upaya proses etik dan juga proses hukum. Setelah menjalani klarifikasi dari MKD tadi juga disampaikan bahwa AA ini langsung menuju baris krimpolri untuk kemudian juga memenuhi panggilan klarifikasi dari pihak Dumas atau pengaduan masyarakat baris krimpolri. Tentu kita akan cermati bersama Ivo nanti prosesnya seperti apa baik itu proses etik maupun juga proses hukum yang sedang ditempuh dalam kasus dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh anggota DPR. Fraksi Nasdem. Saksi baru belum ada tapi bukti sudah dibawa dan sudah diterima yaitu berupa bukti percakapan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Siltonga melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta.